Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini. Selamat pagi juga Pak Yusuf, Mbak Vivi, Mbak Lina. Selamat datang khususnya kepada rekan-rekan media. Selamat datang di CSIS, selamat datang di acara CSIS Media Briefing, Update Politik Nasional Pemilu 2024, Peta Kompetisi Politik dan Situasi Keamanan di Papua. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Florentina yang akan memandu acara Media Briefing pada pagi hari ini selama kurang lebih satu jam ke depan. Seperti yang kita ketahui, lima bulan lagi kita akan mengikuti pemilihan umum, oleh karena itu kami melihat bahwa penting untuk mendorong masyarakat dan media masa untuk memberikan perhatian kepada publik pada pelaksanaan pemilu legislatif. Seperti yang kita tahu, saat ini mayoritas pemilih lebih fokus kepada pemilihan presiden dibandingkan pemilu legislatif. Padahal kualitas pembuatan kebijakan publik yang baik di DPR akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Sehingga Media Briefing pada hari ini akan mengarah pada update pemilu legislatif, analisis terhadap peta kompetisi antar partai, proyeksi kinerja parlemen dan kualitas produk legislasi, dan terakhir berkaitan dengan situasi keamanan di Papua yang belum menunjukkan dan tanda-tanda ke arah yang semakin baik, sehingga perlu ada evaluasi kebijakan terkait upaya penanganan konflik separatis, DOB atau daerah otonomi baru, dan potensi konflik penjelang pemilu dan pemilu pilkada. Sudah hadir di hadapan kita semua, Bapak Arya Fernandes selaku Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Bapak Niki Farizal selaku Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, dan Bapak Vidya Ndika Jati Perkasa selaku Peneliti Senior Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS. Untuk pertama-tama saya akan mempersilahkan Bapak Arya Fernandes untuk terlebih dahulu memaparkan hasil semuanya selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Silakan Mas Arya, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Pertama kali kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman jurnalis pada pagi hari ini, teman-teman media masa, dalam rangka CSIS Media Briefing, yang rutin kita lakukan, tidak hanya pada isu-isu sosial dan politik, tetapi juga pada isu-isu ekonomi dan hubungan internasional. Saat ini kami akan membahas situasi politik nasional yang tadi seperti disampaikan oleh Flo, akan berfokus pada tiga isu utama. Yang pertama soal pemilu legislatif, kita penekanannya pada pemilu legislatif, memang meskipun akan ada sedikit pada pemilu presiden, dan peta kompetisi antar partai. Yang kedua soal kinerja dan potret legislasi kita ke depan berdasarkan analisis kita terhadap daftar calik sementara, dan yang terakhir soal isu yang terus-menerus juga kita bicarakan adalah soal situasi di Papua. Pertama, dalam kerangka pemilu, kami ingin membahas soal koalisi partai. Kalau kita lihat, koalisi partai dalam pemilu, terutama pemilu presiden, mulai cenderung definitif. Perubahan-perubahan koalisi capres sepertinya akan sulit terjadi. Jadi, koalisi-koalisinya sudah mulai definitif, meskipun ada suara-suara terjadinya perubahan-perubahan pada level koalisi, sepertinya itu akan sulit terjadi, mengingat pendaftaran capres itu akan dilakukan pada 19 Oktober mendatang. Kemudian, isu lainnya terkait tiga poros koalisi, ini situasi yang paling mungkin terjadi saat ini, kita garis barahi saat ini, situasi yang paling mungkin terjadi saat ini, karena dengan tiga poros ini tentu publik mempunyai alternatif pilihan. Meskipun ketika tiga poros ini terjadi, pilpres akan berlangsung dalam, kemungkinan akan berlangsung dalam dua putaran. Tapi, paling tidak sampai saat ini, ini situasi yang paling mungkin terjadi. Bagaimana dengan isu terakhir soal wacana poros, dua poros yang juga terdengar. Wacana dua poros sampai saat ini, sepertinya masih akan sulit terwujud. Kenapa? Karena bila ini terjadi, tentu koalisinya akan sangat gemuk sekali, dan tentu tidak menguntungkan juga bagi partai, karena akan mengurangi portofolio kabinet atau portofolio partai di kabinet. Jadi, wacana dua poros sampai saat ini menurut saya masih sulit terjadi. Kemudian kita beralih ke pemilu legislatif dan kompetisi antar partai. dari sisi pemilu legislatif, pemilu nasional serentak yang dilakukan antara pemilu presiden dan pemilu legislatif pada saat yang sama, itu yang kita sudah melakukannya sejak 2019, 2014 juga, 2014 dan 2019, itu tentu membelah konsentrasi publik. Jadi, ada kecenderungan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, itu publik cenderung pemberitaan-pemberitaan dan pembicaraan publik soal pemilu legislatifnya sangat sepi sekali. Padahal, pemilu legislatif itu dan kualitas dari anggota DPR terpilih, semua level, baik pusat, provinsi, dan kabupaten, kota, itu penting untuk menentukan wajah legislasi kita ke depan. Jadi, selain kita memberikan perhatian pada pemilu presiden, kami kira di CSIS kita juga perlu memberikan perhatian yang banyak juga pada pemilu legislatif. Karena, bagaimanapun hasil dari pemilu legislatif itu akan menentukan bagaimana proses pembuatan kebijakan publik di DPR yang lebih berkualitas dan wajah legislasi kita yang semakin membaik. Nanti, Niki akan membahas lebih banyak soal itu. Nah, yang ketiga yang ingin kami sampaikan, sosialisasi pemilu legislatif perlu menjadi perhatian. Tidak hanya penyelenggara, tetapi juga peserta pemilu dan juga masyarakat sipil. Kenapa begitu? Karena kita lihat dalam beberapa pemilu sebelumnya, itu jumlah suara tidak sah yang terjadi karena orang salah nyoblos, nyoblos dua kali, kesalahan penyoblosan itu, itu cukup banyak terjadi dan suara tidak sahnya cukup tinggi. Jadi, saya kira penting juga memberikan perhatian pada sosialisasi pemilu legislatif. Nah, kalau kita lihat, dalam situasi setelah kita mengikuti lima kali pemilihan umum sejak pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, kami melihat tingkat dukungan pemilih kepada partai politik sudah mulai stabil. Dan begitu juga tingkat volatilitas pemilihnya sudah mengiliki kecil. Jadi, perubahan naik turun suara partai sudah sepertinya cukup sulit ada terjadi, tapi perubahannya sangat besar sepertinya akan kecil terjadi. Untuk itu, saya memperkirakan bahwa kemungkinan memang hanya akan ada satu atau dua partai non-parlemen atau partai baru yang berpotensi kita perkirakan bisa lolos PT. Kenapa? Karena tadi dukungan pemilih pada partai politik sudah mulai stabil, dan tingkat volatilitas pemilih juga sudah mulai mengecil. Jadi, itu membuat cukup berat bagi partai-partai baru dan non-parlemen untuk bisa lolos PT, kalaupun ada mungkin atau satu atau dua partai yang non-parlemen atau partai baru yang bisa lolos. Kemudian, kita juga melihat bahwa dibandingkan pemilih legislatif, pemilih presiden itu gangguan informasinya lebih banyak dibandingkan pemilih legislatif. Karena memang fokus perhatian pemilih pada pemilih presiden dan kontestasinya juga cukup kompetitif sampai sekarang. Nah, dalam kerangka itu kami melakukan analisis singkat soal potret daftar caleg sementara. Sebagai informasi, kemarin 24 September sampai 3 Oktober nanti, KPU memberikan waktu bagi partai politik untuk mencermati DCS-nya. Jadi, kalau partai mau mengubah DCS-nya, mau mengusulkan nama baru, mau mengubah nomor urutnya, mau mengganti orangnya, itu masih terbuka kesempatan sampai 3 Oktober. Nah, kalau kita lihat dari potret DCS, itu sekitar 93% dari petahana yang saat sekarang menjadi anggota dewan, itu kembali mencalonkan sebagai anggota legislatif di periode pemilih penata. Jadi, hanya ada 37 dari anggota dewan yang tidak lagi mencalonkan. Mungkin karena ada yang meninggal, karena mungkin tidak mau lagi mencalonkan. Nah, dan dari petahanan yang maju tersebut, mayoritasnya 90% diantaranya kembali maju pada daerah pemilihan yang sama. Jadi, kalau dia maju misalnya di Jakarta 1, di pemilih sebelumnya, di pemilih ini dia juga maju misalnya di Jakarta 1. Jadi, mayoritas 50% kembali maju di daerah pemilihan yang sama. Dan bahkan beberapa diantaranya, sebagian diantaranya, itu sudah menjadi anggota dewan lebih dari 2 periode. Nah, ini yang akan saya sampaikan kenapa, bagaimana peta kompetisinya nanti. Nah, kalau kita lihat lagi, sekitar 53% petahana yang kembali maju, itu kembali mendapatkan nomor urut yang sama. Dan kita tahu misalnya dalam pemilih legislatif, itu faktor nomor urut dalam banyak hal, itu punya pengaruh. Dan sebagian besar, caleg-caleg yang terpilih itu berada di nomor urut yang kecil. Mayoritas di nomor urut 1. Nah, caleg pertahanan yang pindah partai, kalau kita lihat itu tidak sebesar di Pemilu 2019. Kalau di Pemilu 2019, itu caleg pindah itu lebih dari 30 caleg pindah. Karena ketika itu ada konflik ya. Misalnya, partai Hanura konflik, ada 2 kepengurusan. Partai P3 konflik, juga ada 2 kepengurusan. Dan beberapa partai lainnya. Nah, jadi itu memicu caleg-caleg petahana untuk pindah kepada partai lain. Dan kalau kita lihat, itu ada beberapa partai yang diuntungkan dari pindahnya caleg petahana tersebut. Tapi kalau kita lihat, di Pemilu DCS 2023, itu caleg petahana yang pindah partai itu tidak banyak. Hitungan kita hanya ada 6 caleg petahana. Nah, ini analisis kita terkait DCS ya. Terutama fokus pada petahana. 575 anggota legislatif di DPR RI. Jadi kita tidak menganalisis semua DCS yang jumlahnya ribuan. Kita hanya fokus menganalisis bagaimana potret petahana ini. Karena potret petahana itu akan mempengaruhi tingkat kompetisi antar partai, mempengaruhi perolehan suara partai. Nah, kalau kita lihat di sisi kiri, yang grafiknya, itu dari 575 anggota petahana, anggota legislatif petahana, itu 90 persennya kembali maju. Di DAPIL yang sama. Asumsinya kalau dia maju di DAPIL yang sama, itu tentu dia sudah punya jaringan politik yang kuat, jaringan politik yang terawat. Dan tentu probabilitas dia untuk kembali terpilih, tentu lebih tinggi dibandingkan penantang baru. Meskipun belum tentu juga dia bisa terpilih, tapi paling tidak probabilitasnya lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat yang pindah DAPIL itu hanya 4 persen, dan yang tidak maju 6 persen, 37 orang. Jadi, apa yang kita ingin sampaikan? Kalau kita ingin sampaikan dari sini, memang situasinya menunjukkan bahwa dalam kondisi di mana caleg petahana yang kembali maju di DAPIL yang sama, dapat nomor urut yang sama lagi, nomor urut kecil, tentu itu akan menyulitkan bagi penantang baru, newcomer, untuk bisa berkontestasi. Jadi, perlu usaha-usaha yang lebih keras bagi penantang, penantang untuk bisa mendapatkan kursi. Karena situasinya begini. Nah, kalau kita lihat potret DAPIL petahana per partai politik, itu misalnya kalau kita lihat PDI Perjuangan dari 128 kursi, itu 6 persennya pindah DAPIL, 82 persen masih di DAPIL yang sama, Golkar sebagian besar 96 persen di DAPIL yang sama, Gerindra juga begitu, Demokrat juga di DAPIL yang sama, yang agak banyak pindah DAPIL itu adalah partai Nasdem. Jadi, dari 59 kursi partai Nasdem, 10 persennya pindah DAPIL, 83 persennya DAPILnya sama, dan 6 persennya tidak maju lagi. Tapi kalau kita lihat dari sisi presentasi yang tidak maju, itu memang Gerindra yang akan cukup lebih banyak, 12 persen. Nah, jadi apa yang ingin kita sampaikan dari sini, memang kompetisi di antara partai-partai, dan kompetisi di antara caleg-caleg petahana, dan kompetisi di antara, ya terutama kompetisi di antara caleg petahana di satu daerah pemilihan, itu perkiraan kita masih akan cukup kompetitif ya, karena banyak yang maju di DAPIL yang sama, dan ini tentu akan menyulitkan bagi caleg-caleg penantang baru, karena mereka akan berhadapkan dengan caleg petahana yang sudah maju di DAPIL yang tersebut beberapa kali. Nah, kalau kita lihat analisis terhadap BCS, terutama anggota legislatif itu, kalau kita lihat petahana dari yang maju 538, itu 345-nya 60, ini mohon maaf, yang sebelah kiri tabelnya itu adalah potret anggota legislatif saat ini. Jadi kita sudah menyesuaikan posisi nomor urut yang di PAW. Misalnya Pak Niki di PAW, ketika itu misalnya dia nomor urut 4, kita sudah sesuaikan nomor urut 4 misalnya di analisisnya. Jadi dari 575 anggota Dewan saat sekarang, 345-nya itu diantaranya mendapatkan nomor urut 1 ketika mereka maju. Kemudian yang 114-nya ketika dia maju 2019, dia dapat nomor urut 2. Jadi kalau kita lihat, memang sekitar 80 persen, hampir 80 persen dari caleg petahana yang terpilih di PIMILU 2019 lalu, itu berada di nomor urut 1 dan 2. Nah, kalau kita lihat, kita analisis berikutnya bagaimana, kalau kita lihat dari caleg-caleg petahana tersebut, itu 53 persen diantaranya itu kembali mendapatkan, apa, kembali mendapatkan nomor urut yang sama. Nah, jadi memang, dan ini tentu akan meningkatkan probabilitas mereka kembali terpilih, karena mereka sebelumnya nomor 1, sekarang nomor 1, tidak pilih yang sama lagi. Nah, ini tentu peta kompetisi, terutama bagi caleg-caleg baru, dan bagi partai baru, ini perlu usaha yang sangat sistematis, sangat serius, sangat kerja keras, untuk dengan kondisi posisi seperti ini. Sedikit lagi, dua slide. Ini kalau kita lihat peralihan nomor urut petahana, di sebelah kiri itu nomor urut petahana 2019, misalnya orang yang mendapatkan nomor urut 1, itu 248 dari 538 petahana yang kembali maju, itu kembali dapat nomor urut 1. Meskipun ada yang pindah juga, orang yang sebelumnya dapat nomor urut 1, ada yang pindah ke nomor urut 2, ada yang pindah nomor urut 3, ada yang pindah nomor urut 4, paling banyak pindah ke nomor urut 3 dan 4, eh, nomor urut 2, 41 orang. Yang dapat nomor urut 2, ada yang juga yang pindah dia ke nomor urut 1, ada yang pindah, ada yang tetap di nomor urut 2. Oke, kita ingin isu-isu terkini, saat ini juga muncul informasi soal rencana penerbitan perpu, yang mempercepat pilkada dari November ke September 2024. Nah, ini tentu akan mempengaruhi peta pencalegan. Kalau sebelumnya para kepala daerah yang misalnya tidak maju dalam caleg, karena mereka harus mundur kalau dia enggak dipercepat, sekarang dengan rencana penerbitan perpu ini akan berimplikasi pada terjadinya perubahan strategi pencalegan. Karena waktunya masih ada sampai 3 Oktober nanti, partai dapat mengusulkan nama baru, mengubah nama baru, mengubah nomor urut. Jadi, partai akan, perpu ini akan mengubah peta pencalegan, di mana partai akan mendorong kepala-kepala daerah mereka untuk bisa maju di pilek. Kenapa begitu? Tujuannya tentu adalah untuk meningkatkan perolehan suara partai. Nah, jadi di pilek situasinya, kalau ini terjadi, kalau perpu ini diterbitkan, para kepala daerah akan banyak nanti maju, itu tentu pileknya akan jadi kompetitif lagi. Meskipun tadi di awal kami melihat situasinya mulai stabil sebenarnya, dukungan pemilihnya. Yang berubah itu adalah kompetisi di internal partai. Secara agregat, perolehan suara partai sudah mulai stabil, meskipun ada perubahan, tapi tidak akan besar sekali, perubahan suara sudah stabil. yang akan berubah adalah kontestasi di internal partai itu. Nah, kalau kita lihat implikasi percebatan pilkada ini, pertama adalah anggota dewan yang terpilih, itu tidak harus mundur sebagai anggota dewan bila maju pilkada. Karena misalnya begini, saya maju di anggota legislatif, pusat misalnya. Pelantikan legislatif itu akan dilakukan pada bulan Oktober 2024. Kalau pilkadanya dimajukan ke September, saya yang misalnya kan Februari sudah ada hasil pileknya, misalnya saya terpilih. Saya baru dilantik 6 bulan setelahnya, Oktober. Nah, sementara pilkadanya September. Jadi saya masih bisa mencalonkan pilkada di bulan September, tanpa saya harus mundur dulu. Kalau di aturan sebelumnya, itu legislatifnya harus mundur. Kalau pilkadanya November, pelantikannya Oktober, berarti kan caleg yang terpilih dia harus mundur. Karena dia dilantik Oktober, pilkadanya November. Kalau pilkadanya dipercepat, dia bisa maju legislatif tanpa harus mundur. Jadi kalau dia terpilih legislatif, dia tinggal pilih. Apakah dia mau, eh kalau dia terpilih pilkada, dia akan milih. Apakah dia akan memilih menjadi gubernur, atau dia akan memilih jadi legislatif. Jadi, perpu ini secara umum akan mengubah konstelasi pencalegan. Saya kira itu untuk situasi awal. Terima kasih, Flo. Saya kembalikan ke Flo. Oke, terima kasih Mas Arya. Tadi ada tiga hal penting, bahwa pemilu legislatif itu cenderung lebih sepi ya, dibandingkan pemilihan presiden. Kemungkinan akan ada satu sampai dua partai baru, yang berpotensi bisa lolos parliamentary threshold. Lalu yang ketiga, tingginya angka petahana menunjukkan bahwa ini agak sulit bagi pendatang baru untuk mencalonkan diri di pemilihan legislatif. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Mas Niki untuk memaparkan hasil temuan. Baik, selamat pagi, Bapak sekalian. Saya akan memaparkan beberapa temuan. Jadi, saya membuat semacam poin-poin nanti Bapak-Ibu sekalian bisa akses habis media briefing. Jadi, saya tidak menggunakan PowerPoint. Jadi, yang pertama, media briefing yang akan saya mampaikan, ini meliputi dua hal pokok. Yang pertama, mengenai pemilu 2024. Dan yang kedua adalah khusus mengenai pemilu legislatif. Saya mulai dengan yang pertama, yaitu pemilu 2024. Bapak-Ibu sekalian, bahwa pemilu 2024 ini adalah momentum. Momentum untuk memperbaiki ekosistem demokrasi kita ke depan agar lebih bergairah kembali. Seperti kita ketahui bahwa di periode 2019 sampai dengan 2024 nanti, problematik politik kita atau demokrasi kita hari ini adalah kita mengalami permasalahan dalam partisipasi publik yang bermakna. Sehingga publik atau masyarakat sulit dalam menyampaikan aspirasinya. Dan partisipasi publik yang bermakna ini menjadi problem yang mendasar ketika DPR sedang menyusun rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Sehingga kita bisa ketahui banyak undang-undang yang hari ini dipertanyakan partisipasi publiknya seperti apa. Jadi pemilu 2024 ini adalah momentum kita memperbaiki. Memperbaiki kualitas dari legislasi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemilu 2024 kita harus fokus pada dua komponen penting dalam demokrasi dalam konteks Indonesia. Yang pertama adalah mengenai budaya politik. Dan yang kedua adalah mengenai kebebasan sipil. Dua komponen ini menjadi sorotan apabila kita membaca Demokrasi Indeks Deekonomis 2023. Jadi skor kita kecil sekali di budaya politik dan kebebasan sipil. Saya akan bedah mengenai yang pertama soal budaya politik. Budaya politik ini yang pertama, artinya budaya politik yang sehat, artinya mendorong para politisi yang akan terpilih nanti itu memiliki orientasi pada masyarakat. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Hal ini akan memperkuat juga representasinya. Hari ini kita akan mengalami beberapa problem atau kebijakan yang memang, yang harusnya ini bisa dibicarakan di parlemen, tetapi ini tidak dibicarakan ataupun terhambat di parlemen. Jadi memang politisi yang terpilih betul-betul memiliki orientasi yang jelas pada aspirasi masyarakat. Yang kedua, budaya politik yang sehat mengisyaratkan adanya integritas. Bapak-Ibu sekalian, pemilu 2024 ini, kita tidak hanya memilih legislator, presiden, tetapi juga akan memilih kepala daerah. Artinya rekam jejak, integritas, ini menjadi penting. Dan ini menjadi tool sebagai masyarakat untuk memilih pemimpin atau politisi ataupun legislator yang memiliki pengendalian diri atas kekuasaannya. Artinya, pemimpin yang bisa menggunakan kekuasaan secara etis dan bertanggung jawab. Karena problematik kita hari ini adalah tingkat korupsi yang tinggi dan penyalahgunaan kekuasaan. Maka, budaya politik yang sehat adalah bagaimana masyarakat bisa melihat, bisa memilih dan menilai calon-calon pemimpinnya dengan baik. Yang ketiga, budaya politik yang tinggi menunjukkan setiap pejabat yang terpilih di dalam mekanisme pemilu memiliki empat virtu kardinal. Ini menjadi pisau analisis kita bagi masyarakat untuk memilih. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan adalah memiliki integritas. Yang kedua adalah dia memiliki keberanian dalam artian berpihak kepada aspirasi masyarakat seperti apa. Yang ketiga, dia memiliki pengendalian diri. Artinya, dia tidak memiliki catatan hukum. Yang keempat, kemampuan dalam menilai kondisi dan mengambil keputusan. Ini yang menjadi tools kita. Empat virtu kardinal ini menjadi tools masyarakat untuk memilih sepanjang tahun politik di tahun 2024. Keempat, ketika kita sudah melakukan itu semua, budaya politik yang sehat, ini akan mengungkap Bapak Ibu sekalian, demokrasi kita hari ini, demokrasi Indonesia hari ini, akankah bergerak menjadi demokrasi yang substansial ataukah kita berhenti di tahapan demokrasi yang prosedural formal saja. artinya demokrasi kita akan semakin tebal, artinya komponen-komponen demokrasi ini sudah teraksana ataukah kita terjebak di dalam formal prosedural belakang. Itu yang pertama adalah mengenai budaya politik. Yang kedua, adalah komponen kebebasan sipil, Bapak Ibu sekalian. Mengapa kebebasan sipil perlu diberi perhatian di dalam pemilu 2024? Yang pertama, meskipun secara konstitusional kebebasan sipil sudah dijamin secara kuat di dalam konstitusi, akan tetapi dalam implementasinya kita mengalami merasakan bagaimana beberapa kebebasannya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Terutama mengenai kebebasan dalam berpendapat dan propini. Kita mengetahui bahwa banyak keluhan, ada keengganan mengutarakan kebebasan berpendapatan secara lugas, tetapi karena ekosistem hari ini tidak, ekosistem demokrasi hari ini tidak memungkinkan sehingga banyak kebebasan bersuara ini yang secara diam-diam saja, tetapi tidak secara lugas. Yang kedua, melalui pemilu, Pilek ataupun Pilepres nanti, ada kesempatan kita memilih orang-orang atau calon pejabat publik yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan kebebasan sipil itu sendiri. Dari temuan saya bahwa kita memiliki permasalahan di dalam kebebasan member akademik, kebebasan dari censorship ataupun self-censorship, kebebasan berdiskusi dan berkumpul, hak privasi, terakhir adalah kebebasan mendapatkan akses informasi dan jaminan perlindungan dari gangguan informasi itu sendiri. Yang ketiga, dalam komponen kebebasan sipil, perlunya kita menilai dan memutuskan calon-calon pejabat publik yang akan kita pilih nanti adalah calon-calon yang memiliki komitmen untuk menghindari demokrasi Indonesia jatuh dalam ekosistem otokrasi model baru. Kalau kita baca temuannya Guriev dan Trisman bahwa ada tren kemunculan jenis baru otokrasi yang disebut spin dictatorship dan gejala-gejala ini sudah mulai terasa di dalam konteks demokrasi konstitusional hari ini di Indonesia. Saya sebutkan tiga di antaranya. Yang pertama adalah menggunakan instrumen hukum atau proses hukum yang sah dalam menekan opini, kritik dan ekspresi kelompok oposisi atau kelompok masyarakat sipil. Jadi menggunakan instrumen hukum yang sah dan proses hukum itu sendiri. Yang kedua, menetapkan regulasi dan pembatasan melalui hukum yang membatasi gerak atau pendapat masyarakat sipil dan menekan daya kritis dari masyarakat sipil itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menggunakan serangan siber terhadap kelompok kritis atau oposisi. Ini jenis otokrasi jenis baru yang disebut spin dictatorship yang memang hari ini kita mulai-mulai samar-samar terasa dalam lima tahun terakhir ini. Dan di pemilu 2024 kita berupaya memastikan bahwa gejala ini tidak semakin kuat tidak semakin tebal dengan memilih pemimpin yang memiliki komitmen terhadap demokrasi konstitusional dimana komitmen kuat terhadap budaya politik yang sehat dan yang kedua adalah memiliki komitmen terhadap kebebasan sipil yang kuat juga. Seperti itu. Saya akan beralih kepada pemilihan legislatif 2024 seperti yang sudah diutarakan oleh rekan saya Bapak Ariel Fernandez bahwa pilek kalah secara pamor dibandingkan pilpres itu memang dapat kita rasakan bersama padahal pilek memiliki nilai strategis di dalam sistem ketatan negaraan Republik Indonesia. Pilek yang berkualitas akan menentukan sejauh mana parlement atau DPR merepresentasikan masyarakat dan mengangkat aspirasi masyarakat itu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian apabila kita menginginkan adanya peningkatan kualitas dari parlement maka kita perlu memberikan perhatian yang kuat terhadap caleg-caleg yang akan berkompetisi di dalam pemilih legislatif. Caleg-caleg yang seperti apa? Yang pertama caleg-caleg memiliki integritas memiliki rekam jejak yang jelas dalam artian tidak memiliki catatan hukum ya bukanlah seorang terpidana korupsi ya pantan terpidana korupsi lalu memiliki pandangan politik yang jelas artinya program yang ingin dibawa ke parlement itu jelas dan terakhir adalah memiliki kompetensi selanjutnya bahwa salah satu penanda parlement yang sehat dan berkualitas adanya debat politik yang bernas dalam membahas perancangan undang-undang dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah saya akan jelaskan mengapa perlu adanya perdebatan politik Bapak Ibu sekalian selama 2019 sampai dengan sampai hari ini ya 2023 ada kecenderungan harusnya menjadi ini ada suatu komponen atau suatu isu yang menjadi isu politik akan tetapi menjadi isu hukum sehingga banyak undang-undang yang diajukan ke mahkamah konstitusi sangat tinggi yang mana komponen yang dimohonkan adalah isu politik sebenarnya contohnya adalah soal salah satu contohnya soal ini batasan umur capres atau cawapres sejatinya itu adalah isu politik yang harus dibahas di parlement akan tetapi ini menjadi isu hukum yang dibahas di mahkamah konstitusi trendnya terus meningkat sehingga trendnya disebut judisasi politik jadi mahkamah konstitusi ditarik untuk membahas isu politik sehingga mahkamah konstitusi kerap kali memiliki potensi terkooptasi oleh kekuasaan itu sendiri karena yang harusnya membahas isu hukum konstitusionalitas tetapi membahas isu politik yang harusnya menjadi perdebatan di parlemen seperti itu selanjutnya bahwa ini yang terakhir perdebatan di dalam parlemen ini membutuhkan partisipasi publik yang bermakna seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa problem parlemen periode yang kemarin 2019 sampai 2004 adalah bagaimana sejauh mana parlemen Indonesia itu menjalankan partisipasi publik yang bermakna dan ini sudah menjadi putipan dari putusan mahkamah konstitusi ketika membahas mengandai undang-undang cipta kerja bagaimana meningkatkannya yang jelas parlemen harus membuka pintu ruang sebesar-besarnya bagi suara masyarakat dan caleg-caleg yang terpilih nantinya adalah caleg-caleg memiliki kemampuan komunikasi publik komunikasi politik yang baik sehingga bisa bisa menangkap apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan parlemen juga membuka ruang transparansi mengenai pembahasan RUU itu karena kita ketahui bahwa banyak RUU yang dibahas dalam periode yang lalu adalah RUU yang mungkin secara formal procedural sudah dilaksanakan tetapi bagi masyarakat RUU ini dibuat secara tergesa-gesa dan tertutup nah ini harus kita hindarkan di masa mendatang artinya pilek yang akan kita jalani 2024 harus memberikan perhatian yang khusus terhadap pilek supaya tidak mengulang menjadi kejadian di 5 tahun sebelumnya seperti itu terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih Mas Niki tadi ya bahwa pentingnya untuk memperhatikan pemilihan legislatif ini untuk mendorong demokrasi yang lebih berkualitas lalu memperbaiki budaya politik dan kebebasan sipil lalu juga tidak lupa untuk pentingnya memilih calon pemimpin yang mempunyai komitmen kuat dalam kebebasan sipil yang terakhir saya persilahkan untuk Mas Vidya untuk memaparkan hasil temuannya terkait situasi keamanan di Papua terima kasih selamat siang Bapak Ibu sekalian mungkin saya perlu saya jelaskan gitu ya kita tuh punya misi khusus kenapa isu Papua ini kita masukkan dalam topik media briefing kali ini saya tuh secara pribadi tuh merasa ya bahwa wacan tentang Papua itu benar-benar inferior terpinggirkan dan hampir tidak pernah dilihat oleh dalam diskurs politik Indonesia itu padahal setiap hari itu terjadi kasus kekerasan yang kecerung meningkat ya setiap hari orang Papua itu meninggal enggak hanya karena konflik dengan OPM dia meninggal karena berbagai mensebat mau dari miras mau dari kekerasan kriminalitas dari sakit penyakit tapi kebenaran kita seperti tidak kenapa isu Papua itu enggak bisa menjadi gerakan nasional kita tahu waktu kita jadi bencana alam selalu ada hashtag pray for Jogja misalnya gitu tapi pray for Papua enggak pernah ada kecuali satu waktu kasus George Floyd itu muncul hashtag Papuan Lives Matter itu bulan depan juga pasti akan sama kondisinya para caleg para calon pemimpin akan kampanye tentang kebangsaan pasti Papua itu tidak akan menjadi isu yang seksi atau isu yang penting untuk dibahas makanya itu merupakan satu hal yang penting bagi jurnalisme untuk benar-benar bisa memberitakan permasalahan Papua yang kritis dan faktual yang terjadi sekarang adalah menyebarnya disinformasi yang liar cyber war terkait berita Papua yang sulit diverifikasi tidak menghasilkan informasi ke publik dan itu sangat-sangat menyedihkan jadi apa yang masyarakat pahami tentang Papua adalah apa yang masyarakat baca dan itu belum tentu faktual sekarang saya beralih ke permasalahan keamanan ini isu yang paling sering diminati oleh publik apa yang terjadi tentu eskalasinya itu meningkat saya tidak hanya mengatakan eskalasi meningkat tapi kebrutalannya juga meningkat ekonis kogoya itu adalah gembongnya sekarang sudah tidak ada hal yang tabu bagi mereka gerejanya diserang pendeta dibunuh ostad dibunuh guru kesehatan diperkosa sudah menjadi liar dan itu menjadi figurnya orang-orang pemimpin OPM yang lain disana itu dan sampai bulan Mei aja sudah tercatat kira-kira 73 kasus yang melibatkan gerakan separatis itu dan saya tulis disitu gitu ya kasus-kasusnya untung mutilasi yang terjadi di Mimika itu sudah selesai dan difonis tapi masih ada banyak pekerjaan rumah yang tidak selesai penculikan Philip Philip Martins pembunuhan aktivis kemanusiaan Michelle Curry dan baru aja di bulan Desember terjadi dua kasus besar pembunuhan lima orang dalam tanda petik warga sipil dan terakhir penganian jemaat 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 jadi isu-isu terkait warga sipil itu memang isu-isu yang sangat krusial sakral CSIS mengadakan studi tersendiri terkait permasalahan itu tapi mungkin saya akan membahasnya di kesempatan lain karena studinya sangat padat jadi pertanyaan berikutnya kenapa konflik OPM itu sulit ditangani saya bersyukur bahwa saya sudah ke Papua beberapa kali ke daerah konflik dan saya juga bicara dengan banyak orang di sana termasuk kepada aparat keamanan yang memang bertugas di daerah Papua itu memang seperti kita semua tahu permasalahan geografis iklim itu adalah penghambatnya kalau kita naik pesawat di sana kita lihat gunung gila di hutan dinginnya cuaca itu pasti buat rekan-rekan kita aparat itu adalah penghambatnya selain itu pengakuan mereka juga terkait anggaran yang tidak cukup personil yang yang tidak cukup maupun permasalahan alutsista karena saya itu merasakan bahwa untuk menangani gerakan separatis itu adalah sulit dan yang menariknya mereka tidak melihat konflik Papua atau perang Papua dengan aparat itu sebagai perang tapi sebagai perburuhan jadi mereka melihat mereka itu adalah dalam tanpa patik maaf Mbak Beng harus dikejar itu benar-benar saya dengar dari orang-orang aparat yang bertugas di sana sulitnya setiap orang di Papua itu punya karakter khusus suku ini sama suku ini suku ini beda semua strategi perangnya dan sedang kita TNI Polisi hanya punya satu SOB tentang perang itu harus seperti apa itu yang yang menghambat kenapa sulitnya perang atau konflik di Papua dengan melibatkan OPM itu sulit sulit ditanganin dan suka atau tidak suka ada juga permasalahan terkait dengan hal-hal supernatural bagaimana mereka bisa menetakkan kabut sehingga apapun kemana tidak bisa melihat keberadaan mereka itu pengetahuan lokal berikutnya adalah profiling OPM saya suka menanyakan kepada mereka kenapa sih sulit ada otot jadi stigmatisasi terhadap OPM di sana semua orang Papua dianggap sebagai OPM memang profilingnya itu dan itu memang hal yang sulit dilakukan untuk bisa membedakan antara dia OPM atau bukan OPM rawat mukanya sama misalnya seperti itu gitu ya dan yang yang juga menjadi perhatian berikutnya adalah engagementnya engagement itu penting dengan warga siber disitu tapi itu tidak terbentuk meskipun ada program Bimas Noken ada program Pinternya tapi rasa curiga itu terlalu besar dan rotasi aparat yang sempating itu tidak membantu untuk membentuk engagement itu jadi setiapnya warga sipil OAP orang asli Papua di sana itu posisinya sangat dilematis gitu ya tapi mereka pasti cenderung akan melindungi kerabatnya yang OPM itu dan ini sebagai tameng ya karena aspek kesukannya tinggi dan itu mungkin juga menjelaskan kenapa operasi itu menjadi berbelit-belit ya karena akpat kemarin pasti juga harus berhati-hati untuk tidak salah sasaran dan menuh warga sipil dan yang membuat situasi ini makin kompleks tentu saja pengadaan senjata saya tidak melihat lagi sebagai perebutan senjata tapi sudah pengadaan senjata dan unsur kebutuhan ekonomi aparat di sana itu itu berpengaruh mereka menjualkan memang harganya tinggi peluru di sana itu 300 ribu di Bandung cuma mungkin 3 ribu maka itu insentif untuk menjual senjata itu sangat tinggi ditambah lagi pihak-pihak lain yang terlibat dan semakin rumit lagi ada ternyata ideologi merdeka itu sudah semakin menguat dan menyebar kemana-mana tidak hanya terkait OPM itu sudah mengarah ke permasalahan adat gereja LSM media-media sosial dalam negeri secara regional itu semua sudah terinfiltrasi dengan ideologi merdeka itu dan pendanaan itu juga menjadi masalah yang penting dari mana gerakan OPM itu tetap bisa bertahan kemarin juga ada berita bahwa kurir KBB sempat ditangkap dan yang terakhir tentu saja pembangunan yang gagal ya sekarang kecenderungan usia daripada OPM itu adalah usia-usia muda itu ya jadi pekerjaan rumah bagi generasi muda bahwa memang yang bergerak menjadi OPM itu adalah TPMB atau OPM yang milenial dengan motif ekonomi mempunyai motif motif dendam dan kalau kita melihat ya paradigma pembangunan yang kita melihat bahwa permasalahan ekonomi adalah sumber konflik itu tidak benar tidak bisa kita anggap seliniar itu dana melimpah otonomi khusus PT. Frio tapi yang merupakan buruk adalah tata pemerintahan yang buruk sekali bad and weak governance itu yang menjadi penyebabnya dan itu kita melihat waktu saya dan teman-teman melakukan penelitian di Timika dan di Wamena jadi itu dan sudah terindikasi juga banyaknya juga kasus kepala darah yang terindikasi korupsi tapi lemah dalam penagaan hukum dan selain itu karena didukung oleh otonomi khusus maka ada cenderung ada semakin menguatnya nasionalisme Papua di segala bidang mereka mau terlibat dalam bidang politik dalam birokrasi dalam ekonomi mereka ingin menguasai semuanya selain itu program pembangunan juga dilakukan tanpa bimbingan dan pengawasan sehingga tidak ada yang sanksi hukum yang jelas dan afirmasi terhadap kebijakan penguat itu juga tidak berjalan dan terakhir tentu saja penagaan hukum itu juga bermasalah karena mereka ya orang-orang asli Papua itu lebih memilih penyelesaikan hukum dilakukan secara adat daripada secara hukum positif dan itu tidak ada efek jeranya selain permasalahan governance ada permasalahan mentality mau tak mau ini juga terjadi dan kami temui melalui studi kami di CSCS jiwa sosial masyarakat sana sangat besar adat bayar kepala denda budaya instan itu yang menghambat semuanya judi minuman keras dan selain itu menariknya justru etos kerja mereka dirusak oleh distribusi uang yang sangat masif seperti dari otonomi khusus jadi sekarang mereka juga menjadi suatu pintar kalau mereka punya uang perlu uang mereka bikin konflik saja pasti mereka akan akan selesai akan dibayar selesai uang habis bikin konflik lagi dan pemerintah tidak mau repot untuk itu bayar saja selesai dan itu menimbulkan pola yang tidak mendidik seperti orang memalang jalan habis palang dapat uang dia mabuk habis itu dia dia malang lagi mabuk lagi seperti itu jadi ada permasalahan mungkin karena orang-orang Papua itu sudah lama teropresi atau marginal mereka menjadi bermain victim playing victim ditambah inferiorus kompleks tapi di sisi lain pemerintah justru menyalahkan mereka karena aspek mentalitas mereka tidak bisa berkembang itu adalah lingkaran setan berikutnya daerah otromi baru memang ini adalah kebijakan yang baru ya jadi tidak bisa dievaluasi tapi yang saya perhatikan sekarang seperti kasus Papua pengundungan itu tidak jalan-jalan kan masih terhambat oleh konflik lahan mereka ada tidak setuju beberapa suku tidak setuju pembangunan ketor di sana tapi yang menjadi ramai sekarang ada juga permasalahan penempatan ASN karena masing-masing ada provinsi induk di sana dan perebutan jabatan mereka pasti ingin yang berjasa menelurkan DOB itu pengen mempunyai jabatan atau pasalah representasi itu juga suka diangkat dan tentu saja konflik pegada meskipun misinya bagus ya DOB ini tapi saya melihat dari hasil wawancara kita di studi CSIS ini memang banyak yang kuatir banyak yang kuatir bahwa itu adalah terutama adalah fobia marginalisasi dan konflik yang berkepanjangan jadi kalau misalnya permasalahan governance sama mentalitas itu atau konflik itu tak terseksikan itu sama saja expand issues yang kita alami di dua provinsi yang lama marginalisasi konflik tata pemerintahan buruk konflik awat kemarin jadi tidak ada perubahan yang berarti jadi mungkin saya melihat asumsi ideologis daripada pemerintah untuk melakukan DOB itu tentu saja kita tidak mau melihat kehancuran Papua secara menyeluruh makanya dibagi-bagi menjadi beberapa provinsi berdasarkan karakter konsentrasi OPM kondisi tata pemerintahan sehingga tetap saja ada harapan kemajuan atau progres itu bisa dicapai melalui darah otoni baru meskipun di daerah yang cenderung pegunungan dan itu tantangnya yang sangat berat dan terakhir tentu saja tentang potensi konflik laporan bahas bahwaslu kembali mengatakan bahwa Papua mempunyai potensi konflik yang tertinggi dan itu juga masuk akal karena begitu banyak isu-isu yang sebetulnya tidak selesai baik itu isu-isu yang primodial isu-isu yang bisnis buat private tidak terselesaikan dan itu bisa dikapitalisasi untuk menciptakan konflik baru di masa pilihan dan pemilu dan tentu saja sudah kami lihat bahwa konflik-konflik ini potensinya juga berbasiskan kesukuan dan hukum cenderung tidak ditegakkan ini ada kasus yang menarik di Wamena yang saya melihat Wamena itu sekarang sebagai suatu failed city gitu ya komunitasitas tinggi dan tidak ada penegak hukum sama sekali jadi apa yang akan terjadi hari ini terjadi demo besar-besaran yang digerakkan oleh pendatang untuk menutup semua toko-toko mereka jadi mereka mau mematikan segala aktivitas ekonomi mereka asal mereka dapat kepastian bahwa situasi keamanan bisa diwujudkan dan terakhir tentu saja ada kekhawatiran tentang sistem Noken itu ya saya belum lihat tentang nasibnya tapi di pemilu yang atau pilger yang lalu masih ada tujuh kabupaten yang masih menggunakan sistem Noken dan kita tahu semua potensi kerawanan menggunakan sistem Noken itu sangat tinggi karena aturan main yang tidak jelas dan pendidikan politik yang masyarakat yang sangat rendah tentu saja inflated data gitu ya karena sensus penduduk di Papua itu sangat bermasalah jadi rentan manipulasi termasuk juga penyelenggaran pemilu yang tidak profesional gitu ya termasuk Bapak Suden KPU dan kemarin saya juga dapat berita dari teman saya di bahwa OPM itu sudah berusaha menyusup menjadi anggota Bapak Suden di Kabupaten Puncak dan itu sebenarnya itu sudah dilaporkan masyarakat bahwa seluruh pusat tapi tidak ditanggapi dan itu menjadi masih menjadi masalah besar jadi ada infiltrasi dari kepentingan OPM di institusi pemilu sekarang dan masyarakat Sipil juga lemah dalam penegakan dalam memonitoring pemilu pilkada dan terus saja ancaman TPN OPP tetap nyata dalam penyelenggaran pemilu bisa jadi mereka akan mengancam supaya tidak terjadi turn out daripada pemilu itu tidak ada dan terakhir tentu saja permasalahan kemiskinan yang itu juga menjadi disabling environment bagi masyarakat untuk berkonflik melalui pilkada dan sebagai solusi saya tidak membutuhkan solusi yang yang konkret tapi tentu saja untuk permasalahan konflik jeda kemanusiaan itu penting gitu ya jadi kemarin sudah berusaha di inisiasi tapi tidak berhasil karena legitimasi yang rendah tapi itu tetap harus diupayakan ada permasalahan teknis non-teksis disini ya dan tentu saja orang papa itu harus didengar dan berapapun yang mau ngobong itu memang harus difasilitasi dan harus dimanusiakan dan terakhir tentu saja ada peruntungannya ada upaya perbaikan tata pemerintah dan mentalitas supaya segala kebijakan termasuk DOP dapat juga berjalan dengan efektif terima kasih terima kasih Mas Fit baik setelah ini saya akan membuka Q&A bagi media yang ingin bertanya silakan sebutkan nama dan asal media dari mana dan silakan bertanya silakan bagi teman-teman media ya silakan Mas baik terima kasih saya perkenangan saya Ade dari Tempo Pak tadi saya tertarik pemaparan Pak Niki soal budaya politik kita sudah masuk ke otokrasi ya artinya otoriter gitu salah satu indikasinya adalah penggunaan hukum yang sah gitu mungkin boleh dijabarin selebih lanjut gitu apa maksudnya seperti apa gitu maksudnya penggunaan hukum yang sah apakah seperti yang kejadian baru-baru ini gitu korupsi BTS yang melibatkan ada politikus atau apa mungkin boleh di eksplorasi lebih jauh penggunaan hukum yang sah itu seperti apa kemudian selanjutnya juga masih nyangkut itu juga artinya pandangan CSIS bagaimana mengingat artinya kan selain penggunaan hukum itu juga berarti ada celah juga di tubuh para politikus itu gitu yang artinya mereka tidak lepas dari tindakan korupsi misalnya atau seperti berarti artinya apakah CSIS memandang bahwa seluruh paslon-paslon apa calon-calon ini juga punya apa kesalahan yang sewaktu-waktu dapat dibuka gitu misalnya dalam pemilu dalam apa segala macam artinya punya kartu as lah gitu nah CSIS memandang itu seperti apa dan beberapa kali kan juga banyak komunitas apa pegiat-pegiat yang minta agar paslon-paslon ini dibuka dong gitu jejak korupsinya apa segala macam artinya CSIS melihat itu bagaimana gitu terus yang ketiga juga belakangan lagi ramai soal apa partai penguasa ya sebut saja PDIP yang seolah-olah menginginkan dua paslon yang bertarung di pemilu nanti gitu nah pandangan CSIS bagaimana melihat hal itu gitu mungkin itu boleh terima kasih ya terima kasih mas Ade ya dari Tempo oke ditampung dulu ada apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman media ya silahkan mas nama dan asal media ya ya terima kasih saya Ahmad Rizky Muazzam dari parboa-boa.com saya tadi tertarik soal Bang Arya mengenai pertahanan tadi kan saat ini kan momen untuk memperbaiki demokrasi Indonesia melalui pemilu tetapi di sisi lain pertahanan itu mayoritas maju gitu sementara saat ini kan tadi udah disebutin banyak kualitas legislasi kita tuh berkurang nah bagaimana analisis ke depan gitu apakah pemilu 2024 ini terutama di legislatif akan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia ke depan atau justru sama aja atau malah mundur gitu dengan tadi persentase caleg pertahanan yang berpotensi menduduki kembali di DPR itu pertama terus yang kedua soal kan belakangan ini lagi ramai pernyataan Pak Jokowi soal data intelijen apakah itu termasuk salah satu indikator yang tadi dijelaskan oleh Bang Niki soal apa penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak demokrasi kita atau bagaimana gitu analisisnya dan yang terakhir soal DOB daerah otonomi baru itu kan digadang-gadang itu akan menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian konflik di Papua gitu apakah sejauh ini apakah itu sudah ada apa namanya ada indikasi bahwa oh memang itu solusi terbaik gitu bagi konflik Papua dan ke depan bagaimana penerapan DOB tersebut apakah ada yang perlu istilahnya masukan dari CSIS tersebut ya terima kasih ya terima kasih Mas Ahmad mungkin boleh dijawab dulu dari Mas Niki tadi dari Mas Adi pertanyaan terima kasih atas pertanyaannya Mas ya tadi menarik banget mengenai penggunaan hukum yang sah ya jadi begini Bapak Ibu sekalian seperti yang kita ketahui bahwa kita ini perkasus ya kita bahas ya yang pertama kasus yang menimpa teman saya Fathia lalu Mas siapa Mas Haris itu sebenarnya kan instrumen itu secara sah memang memang berlaku sebagai hukum positif yang berlaku hanya saja di tangan di tangan pejabat ataupun di tangan politisi yang yang memang tidak menginginkan adanya kebebasan pendapat yang memang lelugas yang langsung to the point itu akan berubah menjadi apa namanya instrumen untuk menyerang balik dan kita banyak sekali celah-celahnya ini apa di dalam beberapa terutama di dalam undang-undang ITE undang-undang ITE itu benar-benar kalau saya melihatnya itu adalah weaponization of legal instrument menurut saya jadi mempersenjatai instrumen hukum ini dan di tangan di tangan pemimpin yang memang merasa resah dengan kebebasan pendapat dan keterbukaan dalam data transparansi ini akan berubah menjadi senjata yang mematikan bagi kelompok oposisi ataupun kelompok kritis kasus yang kedua mungkin diantara kita ingin mengutarakan hal yang to the point aja di dalam sosial media mengenai bagaimana kebijakan publik pemerintahan Pak Jokowi ataupun di suatu kota kabupaten provinsi akan tetapi kita sendiri merasa ragu dengan opini yang kita tulis di dalam sosial media mengapa demikian yang pertama serangan bazar serangan bazar mungkin pemerintah atau serangan bazar kelompok ketiga yang dipelihara oleh otoritas itu salah satu indikasi spin dictatorship dalam spin dictatorship ekosistem pemerintah yang salah tidak akan mungkin menyerang langsung tidak akan mungkin menyerang langsung karena itu akan menurunkan kredibilitas dia sebagai pemerintah akan tetapi ini bisa menggunakan kelompok ketiga yang memang dipersiapkan untuk menyerang opini itu itu yang terjadi dalam ruang digital kita hari ini jadi kita ingin mengutarakan kebebasan pendapat opini yang yang lugas yang genuine tapi kita takut sendiri untuk mempostingnya kenapa? karena akan ada serangan entah berantah dari mana yang akan menyebabkan opini spin dan itu akan masuk ke dalam kriteria pelanggaran hukum jadi di ujung sana tinggal disambut aja ada pelaporan ada dan sebagainya itu mekanismenya seperti itu yang kedua seperti kita ketahui juga dalam lima tahun terakhir ini berapa banyak akun jurnalis di-hack beberapa hari yang lalu beberapa minggu yang lalu Aji ya akun instagram Aji itu di-hack kita gak tahu siapa yang nge-hack kita hanya bisa menilai aja ini kok bisa gitu loh artinya memang kejadian sintom sedikit demi sedikit ini menandakan bahwa demokrasi konstitusional kita ini sudah mulai menurun kualitasnya sudah mulai dipenuhi dengan tadi kriteria-kriteria atau sintom dari spin dictatorship ekosistem itu yang ke apa namanya yang ketiga misalkan kita mengkritisi misalkan mengkritisi suatu kebijakan apa yang terjadi yang terjadi ya antara dua kalau orang itu tersinggung kita bisa dilaporkan ke polisi ya jadinya sifatnya personal atau yang kedua mulai tadi mungkin ada doxing ya disedot data kita disedot lalu di apa dilempar ke social media ini orang yang ngomong ini 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 seperti itu jadi instrumen hukum itu sah dan legal tetapi di tangan orang yang salah ini akan berubah menjadi senjata yang mematikan era dictatorship model setelah peran dunia kedua mungkin atau era peran dingin itu sudah mulai berakhir dimana orang diculik misalkan atau dihilangkan secara paksa atau dibunuh itu mungkin sudah hilang sudah banyak tidak digunakan tetapi dalam modal yang baru ini bisa terjadi dan bisa terjadi juga dalam tingkatan yang lebih tinggi oposisi itu tidak hanya diproses secara hukum tetapi bisa dibangkrutkan dipilotkan seperti itu misalkan misalkan ini kerap terjadi di negara-negara Amerika Latin atau di apa namanya di Hungaria atau di Polandia ada media yang kritis media yang kritis bagaimana caranya media ini dibungkam kritisannya mungkin tidak di beredal tidak seperti zaman warga baru tapi caranya apa sahamnya dibeli perusahaannya dibeli sehingga saya bisa mengendalikan 100% perusahaan media ini sehingga daya kritis dari media ini berkurang jadi cara-caranya sangat-sangat legal mas sangat-sangat hukum sekali gitu tapi itu mematikan dari kebebasan sipil itu dan memang sudah saatnya kita aware terhadap sintom-sintom ini Bapak Ibu sekalian dan ini sudah mulai sebenarnya sudah terasa sekali tapi kita mungkin masih mengambil ah tidak mungkin ini terjadi tetapi di pemilu 2024 inilah momentum kita mulai aware terhadap gejala-gejala ini seperti itu itu yang pertama yang kedua soal jejak korupsi rekam jejak dari caleg-caleg yang jelas memang sebagai pemilih sebagai konstituen kita menginginkan caleg yang akan kita pilih itu punya rekam jejak yang baik dia belum pernah terkena kasus hukum apalagi korupsi dan sebagainya akan tetapi sekali lagi instrumen hukum kita itu kadang digunakan untuk menutup informasi itu atas nama apa hak privasi data privasi jadi ditutup transmaransinya berkurang nah ini memang masyarakat sipil harus mendorong penyelenggara pemilu atau untuk membuka rekam jejak dari caleg-caleg yang akan kita pilih bukan atas nama privasi tapi ini atas nama kepentingan publik bahwa orang-orang yang kita pilih ada orang-orang yang menentukan nasib kita maupun nasib negara ini lima tahun mendatang maka transmaransi harus diutamakan dilihat rekam jejaknya integritas adalah harga mati menurut saya untuk menyusun ekosistem demokrasi yang lebih sehat di lima tahun mendatang dan seterusnya seperti itu sudah apa oh oke boleh pak kalau boleh saya mau ikut-ikut bertukar pikiran dengan teman-teman yang muda-muda ini sebab saya ini termasuk generasi yang yang paling tua sudah di dalam bidang politik kita ini namun saya mau mempertanyakan beberapa hal yang untuk menambah apa yang tadi sudah dikatakan karena saya anggap kita juga harus lebih luas pandangannya daripada yang selalu didengonggang tiap hari terutama dari media karena peranan seperti dikatakan Miki benar peranan media di masa depan ini akan penting sekali dan media kita ini sudah banyak sekali yang berkurang kemampuannya karena memang media masa di seluruh dunia ini pertama sudah banyak yang dikebiri karena sejak ekonominya tapi juga karena dengan segala macam alat-alat baru yang tadi dijelaskan oleh Miki namun saya sendiri yang mengalami fase order lama order baru order reformasi mungkin besok apalagi setelah 24 pokoknya memang melihat bahwa di kita di Indonesia Alhamdulillah sebetulnya selalu ada kemajuan saya tidak melihat bahwa sesuatu yang terlalu gelap yang seperti Niki melihat kelihatan kayak meruntuh Republik Indonesia ini saya tidak melihat itu saya mengalami empat fase di darah pengembangan politik di Indonesia ini dan memang selalu ada tantangan selalu orang-orangnya politik kalau tidak ada politik tidak ada perjuangan jadi karena itu jangan disebutkan seakan-akan it is a hopeless case nothing is hopeless if we do the job well gitu jadi saya harapkan yang mudah-mudahan ini pun supaya mempertimbangkan semuanya hasil yang telah kita capai sampai sekarang jangan semuanya di negate atau di dihapuskan saja atau dihilangkan atau dilupakan dan memang perjuangan masih besar nah ada beberapa hal kecil yang saya mau sebut disini mungkin apa namanya ketua kita si Arya memang atap kanan mengenai kemungkinan sekali dua calon dan karena itu mempermudah atau mempersulit terserah kepada siapa menjalankannya pemilu ini dia mengatakan lebih banyak kemungkinan tiga sampai sekarang memang betul tapi what's out and this week mungkin sekali kamu akan menghadapi situasi dimana hanya dua calon yang akan diterima atau yang akan mendaftarkan diri karena yang saya tahu sedang ada pembicaraan-pembicaraan antara mereka kenapa ada dua saja kenapa tidak PDIP misalnya bersama dengan dengan menggeri apa kelompoknya Prabowo ini bisa bersatu menjadi satu it is not impossible and the talks is going on sekarang ini jadi you watch out in the next one week you might hear different story about it dan kemungkinan akan terjadi kalau itu juga tidak artinya it's a 50-50 kemungkinannya 50-50 chance itu satu yang kedua adalah kemungkinan bahwa perubahan-perubahan ini kan banyak sekali yang macam-macam cerita sekarang ini mengenai perubahan tanggal perubahan pemilu ini dan perhubungannya dengan macam-macam hal itu akan berkurang artinya kalau menurut Arya ya ya tentu ini adalah masa-fasa yang harus kita lalui dan saya tidak terlalu pesimis bahwa semuanya it's going to break down kalau menurut saya dan saya melihat bahwa memang ini fase yang harus kita larui tetapi untuk perbaikan itu yang harus kita usahakan jangan kita diam aja kalau dia bandit kita diamkan aja ya kita yang salah kita kok tidak berani ini itu salah soalnya jadi saya harapkan ini juga supaya diperhitungkan misalnya ini ada di partai-partai yang saya kira dia akan datang tidak akan memikirkan atau konsentrasi kepada Presiden saja mereka akan memperhatikan lebih banyak untuk partainya di DPR itu berapa kenapa Presidennya cuma seorang aja kalau harus diperhatikan ini yang diperhatikan nantinya itu bagaimana kerjasama dan bagaimana kerjanya parlement tersebut jadi ini pun akan jadi jadi kemudian mengenai hukum sama ini ini kita salah kita punya generasi yang salah yang waktu Soeharto tidak merubah hukum semuanya memikirkan ekonomi karena waktu itu memang sedang terpuruk tapi berarti hukum yang begitu penting kita tinggalkan kita biarkan sehingga menjadi seperti sekarang ini kacauan loh jadi ini harus kita perbaiki dan kita harapkan setelah 24 ini kita bisa melakukan memperbaikan politik yang mendalam untuk kalian sudah itu kita mati tidak apa-apa sudah itu tapi pokoknya supaya ada yang ditinggalkan yang betul-betul memberi harapan kepada generasi baru jadi ini sama-sama yang harus kita pikirkan dan kita bentuk di masa-masa yang akan datang ini tapi pertama kita perhatikan dulu ini pemilu ini jangan terlalu gila gilanya pasti ada tetapi jangan gila-gilaan gitu loh dan itu yang harus kita waspadai dan terutama dari media saya harapkan saya juga pimpinan media jadi sama-sama harapannya bersama kalian terima kasih terima kasih Pak Jusuf there is no hopeless case mungkin mau dilanjutkan tadi ada pertanyaan yang belum dijawab juga siap terima kasih Pak terima kasih Pak silahkan terima kasih Pak baik saya mungkin singkat dari kemas Ade dan mas kurs ya Ahmad ya oke pertama soal dua paslon ya tadi Pak Jusuf juga sempat singgung pertama saya ingin bicara soal kemungkinannya kemungkinannya bisa terjadi pertama kalau penentuan cawapres di kubu Pak Ganjar dan Pak Prabowo mengalami kebuntuan sehingga itu mendorong kedua koalisi ini untuk bertemu dan memikirkan apa yang tadi Pak Jusuf sampaikan way out untuk berkoalisi tapi kalau dia enggak buntu mungkin akan tetap tiga pasang nah yang kedua soal situasi PDIP nah kalau kita asumsi kan terjadi dua pasang itu kan apakah yang akan menjadi RI2 nya Pak Ganjar atau Pak Prabowo yang jelas Pak Prabowo menurut saya mungkin kecil bersedia untuk nomor dua karena situasinya secara elektoral kalau kita lihat di survei-survei mulai naik atau paling enggak sedang tinggi yang kedua Pak Prabowo didukung oleh koalisi yang lebih besar gabungan suaranya dibandingkan koalisinya PDI Perjuangan dan didukung juga mendapatkan support juga dari Pak Jokowi jadi Pak meimajinasikan Pak Prabowo nomor dua untuk saat sekarang sepertinya sulit PDIP juga begitu PDIP sejak awal bilang punya golden ticket bisa maju sendiri kemudian partai penguasa nah tapi apakah akan terjadi dua pasang tergantung PDIP apakah PDIP quote unquote menyerah atau enggak menyerah artikannya adalah apakah mau jadi nomor dua atau enggak jadi situasinya hanya mungkin terjadi dua kondisi itu kondisi menurut saya ya kondisi pertama itu apakah terjadi kebuntuan Cawapres di koalisi Pak Ganjar dan koalisi Pak Prabowo atau enggak kalau enggak ada buntu Cawapresnya mungkin hanya tiga pasang yang kedua tadi sikap PDIP apakah PDIP akan menjadi partai pertarung atau menyerah nah yang kedua risiko juga bayangkan kalau risikonya ke depan tentu akan gemuk sekali DPRnya gemuk sekali koalisi pemerintah di DPR bayangkan semuanya bergabung tentu koalisi di parlimen gemuk kalau itu gemuk tentu check and balance listnya menjadi berkurang itu kemungkinan kemungkinan risiko yang terjadi nah kemudian ke Mas Ahmad soal petahana saya sempurna dapat bahwa memang kita ya petahana 90% 93% maju dan dapat tidak pilih yang sama tapi tentu peluang-peluang dari penantang masih terbuka kalau kita lihat dari data-data keterpilihan sebelumnya itu kan presentase angka keterpilihan penantang itu cukup tinggi juga saya lupa angka persisnya tapi cukup tinggi juga jadi masih terbuka kesempatan bagi penantang dan memang kita harus mendorong orang-orang yang punya kualitas untuk bisa terpilih dan juga tentu anak muda karena tantangan kita ke depan juga demokrasi kita berubah tanpa tantangan isu-isu baru kita juga harus mendorong orang yang berkualitas dan anak muda yang berkualitas yang kedua apakah dengan banyaknya petahanan yang maju bagaimana wajah DPR kita kan seperti itu nah kesulitannya sekarang adalah saya melihat anggota DPR ini secara kelembagaan fraksi-fraksinya partai-partainya kan punya power yang kuat tapi power individunya terbatas sebenarnya karena anggota petahana itu bisa dapat secara cepat aja di PAW oleh partai atau misalnya dipindah komisinya kan kalau dia komisi ini dipindah komisinya atau dia gak diberikan peran di DPR nah karena faktor DPP yang sangat kuat jadi ke depan mungkin saya kira perlu kita membahas lagi soal status PAW ini jadi karena PAW ini membuat ketakutan sendiri bagi anggota dewan dia takut di PAW takut dipindah komisinya nanti dia pemilu takut dipindah dapilnya jadi sehingga anggota dewan kita takut ke itu kitum partai nah beda misalnya sama senator-senator di Amerika yang sangat kuat ya kuat sangat powerful gitu nah jadi kalau jadi memang kita harus mendorong supaya ke depan aturan soal PAW ini dapat dimodifikasi gitu ya untuk memperkuat atau memberikan otonomi yang kuat bagi anggota dewan sekiranya gitu Mas Fit oke baik silahkan Mas Fit ya dari Mas Ahmad ya dari tentang DOP itu cepat saja setunya kalau dari permasalahan niat sih baik ya karena kalau kita melihat Papua secara geografis itu memang terlalu luas untuk bisa hanya ditangani oleh dua gubernur tapi ini lucunya ya zaman dulu itu sewaktu DOP awalnya diinisiasi itu penolakannya tinggi sekali gitu ya entah alasan karena tidak konsultasi dengan masyarakat permasalahan marginalisasi dan macam-macam tapi sekarang sudah meredah dan ini ibarat seperti kran dibuka gitu ya karena semua orang ingin menjabat sekarang dalam provinsi yang baru itu ini adalah tawaran dan yang dilihat orang OAP sebagai inilah saatnya kita berkuasa melalui DOB itu gitu itu hak kami untuk berkuasa makanya sekarang gencar sekali orang OAP itu mengatakan kami tidak menerima PLT atau pejabat dari pendatang maka itu afirmasi mereka itu bahwa kita harus berkuasa itu dan mungkin nanti wujud daripada DOB di enam provinsi itu akan beda-beda karena apa karena saya pikir pemerintah itu dalam membuat desain itu sudah menentukan selain permasalahan geografis ini konsentrasi OPM ada di mana ini karakter masyarakatnya seperti apa ini kualitas pemerintah seperti apa jadi itu setelahnya adalah upaya untuk setelahnya untuk melihat loyalitas orang Papua terhadap NKR itu ada di mana sih karena saya melihat ya waktu saya penelitian itu mereka pernah mengatakan sekarang pemerintah daerah sana itu dibagi dua ada yang pro-M ada yang pro-NKRI makanya itu bargaining chip lah saya pikir sama seperti kasus OTSUS yang dipakai untuk apa istilahnya memperbutkan realitas tapi seperti saya katakan tadi ada kondisi yang harus dicapai pertama perbaikan tata pemerintahan penagaan hukum sama karakter masyarakat itu kalau itu diperbaiki itu percuma itu akan gagal kalau sampai gagal lagi DOB ini saya gak tahu apa yang dimiliki pemerintah untuk memenangkan hati orang Papua lagi apalagi OTSUS pertama itu dianggap gagal oleh mereka ada OTSUS kedua sekarang ada DOB jadi memang tantangannya besar dan itu ya wait and see lah apa yang akan terjadi tapi dari aspek niat itu baik tapi dari aspek tantangan itu besar baik oke oke silahkan Mas Niki oke saya menjawab satu pertanyaan tadi mengenai penggunaan data intelijen ya Mas ya jadi memang beberapa minggu lalu ya satu minggu yang lalu ruang publik dikejutkan ketika Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa saya memegang data intelijen yang memetakan arah dukungan partai politik kira-kira seperti itu ya kalau menurut komentar saya bahwa ini harus kita balikin lagi ke dalam konstruksi hukumnya yang pertama bahwa Undang-Undang Intelijen Negara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 itu menyatakan begini bahwa hakikat intelijen adalah lini pertama sistem keamanan nasional lini pertama sistem keamanan nasional artinya intelijen baik sebagai organisasi baik sebagai apa tupoksi dan informasi berisikan adalah berintikan deteksi dini terhadap potensial ancaman atau ancaman potensial terhadap keamanan nasional pertanyaannya adalah apakah pemilu ini dengan segala dinamika di dalamnya manuver politik dari partai politik kandidat lalu koalisi Presiden adalah potensi ancaman nah ini yang menjadi pertanyaan kita bersama sebab kalau jika jikalau pemilu disikretisasi sebagai potensi ancaman bagi keamanan nasional pemilu tidak menjadi pemilu yang sehat artinya pemilu ini dalam koridor keamanan yang ketat ya gak boleh ini gak boleh itu gak boleh ini gak boleh itu dan menurut saya model seperti itu pernyataan seperti itu itu kontraproduktif ketika kita ingin membangun demokrasi yang sehat demokrasi yang sehat itu yang dibutuhkan adalah penyelenggara pemilu yang berintegritas fair adil yang kita membutuhkan itu sebenarnya sedangkan intelijen digunakan untuk memetakan sekira-kiranya ada ancaman kantip mas yang sebelah mana ini yang akan mengganggu gelaran dari pemilu bukan untuk melihat peta dukungan partai politik ke arah mana jadi menurut saya dengan segala hormat bahwa pernyataan Bapak Jokowi itu justru apa namun menyebabkan intelijen ini menjadi apa bagian dari politik atau dalam bahasa kajian intelijen disebut politisasi intelijen ini yang berbahaya seperti itu menurut saya terima kasih baik kalau begitu kami tutup saja untuk sesi pada hari ini mungkin nanti kalau ada media yang masih mau bertanya boleh di doorstop saja terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan media yang sudah hadir semoga yang telah disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua terutama untuk memberikan perhatian pada pemilu legislatif yang tidak hanya juga pemilihan presiden ya juga untuk menambah perhatian kita pada isu keamanan di Papua khususnya terkait dengan potensi konflik menjelang pemilu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat siang selamat menikmati selamat menikmati